Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin muslimat rahimahkumullah dimanapun berada Kembali Sirah Community Indonesia akan mengadakan kelas webinar Tepatnya bagian ketiga dari Daulah Abasyah Sekaligus bagian yang terakhir Kita akan membicarakan tema besar Tentang keruntuhan Daulah Abasyah Tema keruntuhan tentu selalu menarik Bahkan secara umum selalu dianggap lebih menarik daripada yang lain Padahal sebenarnya adalah sebuah peristiwa tragis Katakanlah bagian dari luka pada tubuh umat Islam Tetapi tentu saja Sirah Community tidak bermaksud mengangkat luka Tetapi mengambil pemroh ataupun pelajaran dan hikmah Dari keruntuhan sebuah Daulah besar Abasyah yang bertahan kurang lebih sekitar 500 tahun Bagaimana bisa keruntuh? Tentu saja ada banyak faktor yang terkait dengan itu Setidaknya kami akan rangkum dalam 4 tema yang terkait dengan keruntuhan Daulah Abasyah Yang pertama adalah kita akan memotret kondisi umat Islam secara umum selama 50 tahun Atau memasuki abad ketujuh Hijriah Dimana kemudian itu merupakan abad yang cukup kelam Sepanjang wilayah umat Islam dari masyarakat dan maghrib Umat Islam sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW Sejatinya adalah satu tubuh Maka ketika tubuh itu terkoyak Ataupun fungsi dari tubuh itu kemudian tidak berpadu Maka kemudian umat pun tidak bisa mempertahankan keberadaannya Masalah di bagian timur itu akan berpengaruh pada masalah di bagian barat umat Islam Begitu juga sebabnya Nah kemudian kita tentu saja akan membahas tentang kondisi Bagdad secara khusus Dan bagaimana wilayah-wilayah Islam terutama di masyarakat atau di bagian timur Dimana tantangan Mongol datang dari timur Sehingga otomatis wilayah Islam bagian timur Bagdad merupakan gerbang Dari masuknya Mongol ke Bagdad Kita akan mengulas sisi itu Supaya kita paham bahwa ada permasalahan yang tidak bisa kita pisahkan Antara satu bagian dengan bagian umat Islam Atau persoalan umat Islam dengan persoalan umat Islam lainnya di masa yang sama Dan apa kemudian dampak dari keruntuhan Bagdad ini terhadap kondisi umat Islam secara keseluruhan Apa yang terjadi bagaimana umat Islam mempertahankan diri dari serangan Mongol Dan tentu saja ada fenomena yang menarik Dimana kemudian generasi-generasi Mongol ini Dari waktu ke waktu mengalami pergeseran sampai satu titik Kemudian mereka masuk Islam Tapi sebelum itu tentunya umat Islam harus bertahan Dan disitu ada fenomena Daulah Mamalik yang ada di Mesir Sebagai pecahan ataupun semuanya kelanjutan Bagian akhir dari Daulah Abbasya Dan bagaimana pergelatan umat Islam pada masa itu Dan tentu saja juga Kalau kita berbicara akhir dari Abbasya Tentu itu adalah awal dari Daulah Usmania Atau Turki Usmani Yang merupakan kelanjutan dari saljuk Yang berada di bagian Asia kecil atau Asia minor Insya Allah Kejambaran tentang kondisi umat Islam Di masa keruntuhan Bagdad atau Daulah Abbasya Sampai kemunculan Mamalik dan kemunculan Turki Usmani Akan menjadi pembahasan terakhir kita Dalam serial Daulah Abbasya Atau tepatnya Daulah Abbasya yang ketiga Kita berjumpa kembali insya Allah Dalam kelas webinar Serial Community Yang rutin diadakan terbaik dengan Sejarah peradaban Islam dari masa ke masa Pada minggu yang akan datang Insya Allah dimulai tanggal 9 bulan Maret 2021 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh